Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi di Shihab dan Shihab Ramadhan. Hari ini saya dan Abikure Shihab kita akan diskusi ditemani oleh teman lama, teman baik. Boleh nggak ya ngaku-ngaku teman, emang temenan udah lama kok sama Gubernur Jawa Tengah, panggilnya aja mas dari dulu nggak berubah, mas Gubernur udah gabung lewat Zoom. Assalamualaikum mas Gubernur, mas Ganjar. Waalaikumsalam Mbak Mana, Assalamualaikum Pak Kure Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas Ganjar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Senang banget bisa gabung walaupun lewat Zoom jarak jauh, karena hari ini Shihab-Shihab mas, saya dan Abik kita tuh mau diskusi, mau belajar. Sambil mau tanya-tanya ke mas Ganjar, kita topiknya nih sore ini mas soal tradisi Ramadan, Abik. Jadi kita mau denger-dengar cerita soal tradisi Ramadan yang biasa mas Ganjar dan keluarga lakukan, masyarakat Jawa Tengah, nanti Abik juga saling cerita. Karena rasanya setiap bulan Ramadan itu bulan spesial selalu saja ada tradisi yang unik-unik mas Ganjar. Bisa di-share ke kami nggak? Ya cerita yang paling rame mbak di kampung, Long Bumbung tau nggak? Apa tuh mas? Jadi apa itu pakai kayak mercon tapi yang dipakai dari bambu, itu tradisi yang paling rame anak-anak itu. Lalu kalau sahur mereka membangunkan, itu tradisi yang meriah, sahur, sahur, sahur. Apalah tiang listrik dipukul, orang ingin menyampaikan badan ketuk rumah terus lari dan sebagainya ya. Kalau di kampung-kampung sih melihat itu ya. Terus tradisi yang berikutnya biasanya ada ta'jir yang dibagi. Dan begitu banyaknya orang yang membagi-bagi ta'jir itu apalagi dalam pandemi ini, oh makin banyak. Dan setiap sore selalu saja ada mobil berhenti, terus kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain begitu ya. Dan yang tentu saja cerita-cerita keramean pada saat malam hari yang tentu saja ini agak berbeda setiap kampung. Ada yang tak darusan, terus kemudian ada yang solawatan gitu ya. Dan itu tidak terlalu kerasa pada tahun kemarin memang. Karena kemarin lagi pandemi. Jadi kondisinya seperti itulah yang ada di masyarakat. Mas ada apa, Duk Deran itu apa mas yang kalau nggak salah itu juga khas Jawa Tengah ya? Oh, Ano itu untuk memulai di bulan Ramadan di Semarang. Itu di Semarang, Duk Deran ya. Jadi Duk Deran itu dilakukan, jadi ada tradisi pakai baju adat semuanya berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah. Biasanya saya, kemudian Pak Wali Kota ikut hadir di situ, terus kita pukul berduk di situ, dan itu menandakan satu tradisi bahwa Ramadan dimulai gitu. Kalau biasanya luar biasa penuhnya minabung. Orang seperti menyambung sukacita gitu ya, besok puasa, besok puasa. Jadi itu memang untuk menandakan dimulanya satu menyambut bulan yang akan penuh keramaian gitu. Dimulai dengan melakukan Duk Deran itu ya mas istilahnya? Duk Deran ya, kalau di Semarang itu Duk Deran. Ya, tapi hanya di Semarang saja. Di tempat lain berbeda-beda ya, tapi yang pakai acara-upacara tidak terlalu banyak ya. Duk Deran memang menjadi tradisi ya, rame sekali. Oke, oke. Tapi di Makassar juga selalu ada tradisi khusus ya? Jadi saya kira benar itu, setiap daerah itu berbeda-beda. Tapi intinya ada dua hemat saya. Yang pertama, menyambut gembira kedatangan bulan Ramadan. Dan yang kedua, berusaha mensucikan diri, menjalin hubungan silaturrahim, dan berdoa kepada Tuhan. Kalau kami di, saya dari Bugis mas. Ibu saya orang Bugis. Jadi kita juga ada itu. Itu di sana dinamai Surapat, artinya doa bersama. Surapat? Ya, doa bersama itu berkumpul, orang berdoa khususnya buat yang telah mendahului kita. Supaya terjadi hubungan akrab mengenang mereka yang telah lalu itu. Kemudian itu dibarengi dengan aneka makanan tradisional. Untuk dimakan bersama. Itu ada ketan putih atau hitam bersama manisan yang dibuat dari gula merah. Itu mereka namai Soko Napalopo. Itu Soko itu. Kemudian ada pisang. Pisang raja yang manis itu. Kemudian disertai dengan dupa-dupa. Dupanya enggak dimakan kan? Enggak, supaya ada aroma harum. Itu terjadi lalu makan bersama. Dan selesailah penyambutan. Dan ini biasa berlanjut selama seminggu. Sebelum bulan puasa itu sudah terjadi. Dan sudah berkumpul. Berkumpulnya mereka itu menandakan silaturahim. Memaafkan dan lain-lain sebagainya. Tradisi-tradisi ini saya yakin di Akeh ada juga. Di masing-masing. Tapi intinya itu tadi. Menyambut gembira kedatangan Ramadan. Dan mempersiapkan jiwa untuk menyambutnya dengan lebih usuk, lebih baik. Jadi secara umum mesti tradisinya berbeda-beda. Tapi yang Mas Ganjar juga rasakan. Intinya itu. Kegembiraan untuk hadirnya bulan yang suci. Begitu ya Mas? Ada mbak, ada lagi. Karena tadi Pak Kurasia bercerita yang ada di Makassar. Ada ramai dua hari bersama. Kita lebih dulu. Umpama hari ini nih mbak. Nyadran. Nyadran. Ini tuh pergi jauh ke kuburan. Iya. Ke orang tua, ke keluarga. Terus biasanya ya sehari dua hari sebelumnya. Patusan mbak. Patusan itu mandi bareng-bareng. Dan biasa tempat kemandian ini rame. Cuman kemarin ya saya bilang. Wah ini kalau tempat kemandiannya rame. Nanti kayak ikan lili di kolam. Begitu ini bahaya nih COVID ini. Iya. Ini kita coba atur, kita coba tahan. Kalau air-airnya mengalir tidak apa-apa. Yang pulang jangan dulu deh. Jadi tradisi nyadran. Terus kemudian Patusan itu sebelum kuasa. Sebelum dukderan tadi itu. Biasanya dilakukan. Mas kalau padusan itu mandi itu mengartikan apa? Untuk membersihkan jasmani begitu ya Mas? Jasmani dan rohani saya kira di situ. Simbol dari pembersihan hati. Saya bisa menjelaskan. Di akhir-akhir kita juga mau bertanya. Kalau orang Jawa bilang ya membersihkan secara fisik ya. Tapi sebenarnya kan dalam niat kita memang mandi. Begitu ya? Iya betul. Di Jawa baik. Berenang di sungai, di pancuran. Orang rame-rame mandi di kali, di kolam dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya juga pembersihan rohani ya? Iya, itu di dalam agama itu jelas sekali. Ada mandi sebelum melaksanakan haji dan umrah dianjurkan mandi. Jadi sebenarnya kebersihan jasmani itu diharapkan ikut membersihkan rohani kita. Kalau kita memaknai setiap kegiatan. Kita di Indonesia ini sekian banyak adat istiadat yang sebenarnya sejalan dengan tuntunan Islam. Itu sebelum perkawinan itu kan ada di mandiin mas. Oh siraman. Siraman. Itu semua mempunyai makna-makna yang orang kalau tidak faham dianggapnya itu bertentangan dengan Islam. Tapi kalau kita faham apa tujuannya, itu akan sangat-sangat luar biasa. Sama dengan sungkeman. Itu kebiasaan kita. Saya kira saya tidak kenal ada sungkeman. Saya lama di Timur Tengah saya tidak kenal ada itu. Tetapi kita di Indonesia ada itu. Apalagi di Jawa. Tapi ada juga aku ingat Mas Ganjar dulu sempat sungkeman. Kan sempat ramai itu viral. Wah kenapa sih sungkem ke... Kan itu syirik. Karena kan sujud itu hanya kepada Allah. Ini kok sujud kepada manusia. Kan sempat ada seperti itu. Itu kan orang yang tidak mengerti. Kalau kita buka lembaran Al-Quran. Kita akan mendapatkan bahwa Nabi Yusuf ketika bertemu kembali dengan orang tuanya. Beliau menempatkan orang tuanya di tempat yang tinggi. Lalu Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya dalam Al-Quran dikatakan. Wah haru sujud dan mereka itu spontan sujud kepada orang tuanya. Bukan menyembahnya. Tetapi sujud penghormatan. Itu kan sungkem begitu. Penghormatan bukan sebagai ibadah. Jadi orang-orang yang sangat terbatas pemikirannya. Itu hanya melihat pada hal-hal laki ria. Sebenarnya ada makna di setiap kegiatan-kegiatan itu. Begitu Mas Genjar ya. Iya Mbak Nana beruntung banget. Masih ada orang tua, Pak Kurois sihat. Gimana sih Mbak rasanya Mbak Yusuf? Saya sudah tidak ada orang tua. Setiap lebaran sekarang di keluarga itu yang kita rindukan. Eh kita tidak sungkeman ya. Dulu itu ngantri. Ngantri Pak Kurois. Ngantri semuanya. Urut mulai dari yang tua. Amat istrinya, amat suaminya, amat anak kuro. Satu persatu. Dan mereka menumpahkan tangis semuanya. Dan cium kaki menganggung dosa sama orang tua. Dan yang mantapnya seperti itu. Betapa kita memang sayang. Dan hari ini kita merasa, terasa betul orang tua kita sudah tidak ada. Jadi kalau bertemu memang suasana menjadi sangat berbeda. Dulu itu keluarkan menjadi meeting point. Semua bertemu di sana. Betul-betul merasa homie gitu kan. Dan ada kata-kata makna pulang. Makna mudik. Itu ada. Ada kampung halaman. Jadi tidak ada yang lupa halaman berapa. Tidak ada yang lupa halaman yang lalu persis gitu ya. Dan itu suasana yang tadi Pak Kurois sampaikan. Minta maaf, mengaku bersalah, mengaku berdosa. Dan pasti itu spiritualitasnya. Pasti kita harus memperbaiki diri gitu ya. Betul. Bicara soal tradisi Ramadan B. Jadi memang sejak awal agama ini, Islam ini memang membuka ruang. Sangat membuka, bukan hanya membuka ruang. Kalau kita berkata tradisi itu dalam pandangan Islam ada tiga macam. Ada yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Ini dia tolak. Ada yang berbeda dan sedikit bertentangan, itu dia luruskan. Ada yang tidak bertentangan, itu dia dukung. Selama tidak bertentangan. Itulah dalam istilah umum yang kita kenal biasa, ma'ruf. Amar ma'ruf. Ma'ruf itu adalah budaya positif masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Budaya ini bisa berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Bahkan bisa berbeda dalam satu masyarakat antara satu waktu dengan waktu yang lain. Agama Islam menganjurkan, perintahkan yang ma'ruf. Bukan menganjurkan, perintahkan. Bahkan sejauh perintahkan. Perintah, amar ma'ruf, perintah. Kalau berda'wah, ajak. Mengajak secara persuasif, secara mudah, secara ini. Tapi kalau, karena itu, dalam ajaran Islam, adat istiadat itu bisa menjadi pertimbangan hukum. Karena itu, bisa jadi pemahaman Islam pada suatu masyarakat berbeda dengan pemahaman Islam pada masyarakat lain. Kita, buat para ulama berkata, kita ambil contoh peci. Yang mana lebih bagus? Pakai peci hitam atau pakai peci putih? Peci hitam kalau aku sih. Iya. Karena budaya kita begini. Atau sarung mungkin. Kecuali... Bisa coba lagi contoh. Sarung. Sarung atau jubah? Sarung atau jubah. Abis sih sarungan. Saya sarungan. Iya, toh. Kecuali kalau budaya itu... Oh, Mas Ganjar juga sarungan, Mas. Coba di... Gak kelihatan, Mas. Ya, agak turun dikit kita. Oh, iya. Cocok. Jadi, itu contohnya, Bi. Sarungan, pecian. Ini Indonesia. Ini budaya Indonesia. Ini budaya Indonesia. Jadi, Islam Indonesia ini, Bi, maksudnya? Iya, Islam Indonesia ada. Karena itu, ada Islam sesuai dengan pemahaman orang Indonesia. Ada Islam sesuai dengan pemahaman orang Irak. Itu dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya. Imam Syafi'i waktu berada di Irak, punya pemahaman yang berbeda ketika dia berada di Mesir. Karena budayanya berbeda. Imam Abu Hanifa yang berdekatan dengan Persia di sana. Yang sangat mengandalkan akal dan filsafat. Itu pandangan-pandangannya sangat filosofis. Kalau kita di bulan Ramadan, zakat fitrah dengan beras. Karena itu makanan pokok kita. Di Mesir dengan gandum. Karena itu makanan pokoknya. Kalau Abu Hanifa berkata, bayar dengan uang. Beda-beda. Tetapi prinsipnya sama. Saya kira itu. Jadi bukan hanya membuka ruang, tapi justru menyesuaikan. Menyesuaikan. Dan menganggap itu lebih baik. Saya, Mas Ganjar, lebih senang melihat seorang wanita yang menyapa atau bersalaman dengan pria. Dengan menggunakan hadat kebiasaan kita. Cukup begini. Daripada cipika-civiki. Kalau dengan lelaki, ya oke cipika-civiki. Itu penyesuaian dengan budaya kita. Iya kan? Dan dalam prakteknya sehari-hari, Mas Ganjar lihat apakah di Jawa Tengah atau dari pengawatan Mas Ganjar. Apa namanya? Perpaduan budaya, tradisi, dan agama. Itu yang menjadikan Muslim Indonesia memang Muslim yang memang punya ciri khas yang unik, Mas Ganjar? Iya, jadi sebenarnya betul sekali. Umpama kalau kita kenal ya, Wahli Somo sangat terkenal kan. Sangat terkenal sekali. Juga maksudnya mungkin pada saat Jawa ini masih Hindu, Mataram masih Hindu. Kemudian maksudnya Islam ke Tanah Jawa. Kan dengan kultur, dengan budaya, nyanyi ya, tembak, ilir-ilir begitu kan. Cerita-cerita yang sungguh sairnya itu membuat orang untuk mau berbuat baik. Dengan gamelan, maka ada sekaten. Sekaten yang kemudian diartikan banyak sekali. Ada sekaten, ada syahadat air dikatakan sekaten. Akhirnya gamelannya masuk masjid. Kenapa gamelannya masuk masjid? Saya tanya pula ulama, belum mas, gamelannya masuk masjid. Musik ini, atau ini, kesenian, dan sebagainya. Oh enggak, agak orang mau datang. Akhirnya mereka lebih soft, tidak dengan perdangan begitu. Gitu ya Pak Kuraizia. Jadi akhirnya orang kemudian enjoy, merasa beribadahnya dengan nyaman. Dan itu terjadi di Jogja dan di Solo. Maka setiap ada sekaten, rame, ya di sana ada sih perayaan pasal malunya dan hutan, begitu ya. Tapi pada saat tertentu ya ada ibadahnya di pesid, berdoa, seolah, dan sebagainya. Jadi proses itu yang kemudian dipahami oleh banyak orang yang akhirnya masing-masing daerah punya cara-cara tersendiri. Nyadrannya ya macam-macam. Ada yang nyadran, keguburan, bawa dupa, begitu. Tapi ada yang cuma berdoa saja, tapi juga ada yang kemudian bahwa pekelnya banyak sekali dibagikan kepada orang lain, begitu. Jadi macam-macam sekali, Pak. Dan menurut saya itu asik ya. Menurut saya itu bagus, menurut saya itu menarik. Dan cara berpakaiannya juga beragam. Dan kalau kita bicara Sunan Kali Jogo, utama-tama dia pakai blanko dan dia bicara dengan orang. Kalau kita bicara aura, auranya tertutup rapat banget. Bagus banget begitu ya. Jadi artinya banyaklah ya tradisi-tradisi yang menurut saya bagus. Jadi pada akhirnya kita bisa berkata bahwa Islam ini satu dalam prinsip-prinsip dasarnya. Tetapi beragam dalam rincian dan budayanya. Itu kita, budaya di Mesir beda dengan budaya di Indonesia. Selama itu tidak bertentangan, kita sambut baik. Api cerita dong waktu di Mesir, Api kan lama di Mesir. Iya saya lama di Mesir, itu budayanya beda dengan kita. Sangat berbeda dengan kita. Menyambut Ramadan juga beda dengan kita. Tapi intinya sama menghormati bulan ini. Mereka di sana Pak, kalau di bulan Ramadan itu tidak mengucapkan kalau berjumpa dengan orang dengan yang biasanya mereka ucapkan itu. Sambahul khair, selamat pagi, selamat siang. Atau Assalamualaikum. Di bulan Ramadan itu tidak digunakan. Mereka berkata Ramadan kareem. Ramadan kareem. Bulan Ramadan itu penuh dengan kedermawanan. Lalu dijawab, Allahu akrab. Tuhan itu lebih dermawan daripada apa yang kamu duga. Jadi itu artinya kebiasaan-kebiasaan. Itu budaya. Mereka misalnya membuat lampu-lampu kecil yang terbuat dari kaca yang berwarna-warni. Baru ditaruh lilin di dalamnya, itu menghiasi rumah-rumah dan jalan raya. Boleh jadi berbeda dengan kita. Kita punya budaya begitu. Dan itu terus berkembang. Sekarang Pak, di Mesir tahun lalu, itu ada lampu-lampu dengan membawa nama orang-orang populer. Ada lampu Fanus itu namanya Muhammad Salah. Karena itu yang populer. Jadi budaya dikaitkan dengan yang kekinian. Dan memang mestinya seperti itu sebenarnya. Saya ingin begini Pak. Ada budaya kita atau ada budaya yang sangat terkait dengan masa lampau. Tetapi boleh jadi sekarang kita perlu pertimbangkan. Saya mau beri contoh Pak. Kita bulan Ramadan itu ada membangunkan orang. Yang tadi Mas Ganjar cerita. Iya toh. Iya toh. Pakai benduk. Itu di Indonesia khas. Apakah membangunkan itu perlu dilakukan jam 12 malam? Baru selesai itu? Iya toh. Atau setelah orang shalat sumuh. Apa masih perlu? Itu orang ngaji keras-keras pakai loudspeaker. Itu jadi budaya yang kita terima dari leluhur kita. Kita pertahankan tetapi dalam saat yang sama kita harus menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat kita. Karena itu saya sering berkata Islam Nusantara yang berkemajuan. Ya kita Islam Nusantara tapi berkemajuan. Ada hal-hal semacam itu barangkali yang perlu kita jelaskan pada masyarakat kita. Supaya kita lebih terbuka. Mas Ganjar melihat dinamikannya sekarang seperti apa? Apakah semakin terbuka atau justru ada kecenderungan kita semakin sulit melihat bahwa tradisi-tradisi ini sesungguhnya justru yang perlu kita hidupkan supaya selalu relevan dengan pengamalan kita sebagai muslim Indonesia? Mas Ganjar. Iya saya kemarin ngobrol Mbak Namat Pak Kroes ya dengan para ulama, dengan para romokiai begitu. Dan persis seperti cerita tradisi ini. Mulai dari cara berpakaian terus kemudian tradisi-tradisi itu kaitkan dengan amalan-amalannya seperti apa. Ada yang memang mengambil peran, saya seniman, maka kemudian saya main wayang. Tapi di wayang itu saya berikan pesan-pesan agama tadi. Saya berikan pesan-pesan kebaikan. Mbak Ma'al Marun di Entus gitu ya, Bupati Tegal waktu itu. Atau saya cerita dengan Gusmus. Tapi Gusmus bilang, masa Gusmus ya kan saya udah tua berarti Mbak Mus. Enggak Gus, ini namanya Gusmus. Mbak Ma'al seperti itu. Gusmus bisa bercerita tradisi-tradisi yang menarik dan menjadi enteng, menjadi enak. Bagaimana perkembangan di Jawa Tengah hari ini? Maka makin orang membuka diri Mbak sekarang. Orang mulai membuka karena tidak banyak demo. Terus kemudian tidak ada banyak yang memilah-milahkan. Sehingga masyarakat Islam sendiri seolah-olah ada dividernya gitu ya. Ini kelompok sana, kelompok sini. Maka sekarang mulai cair. Tapi kalau tadi Pak Burais bicara Islam Nusantara yang berkemajuan itu, dua tagline yang saya paham ini. Ini perkawinan yang sangat bagus gitu ya. Dan sekarang mulai, ya kawan-kawan kalau dari tadi ya biasanya, oke jateng bersolawat, jateng bersolawat. Sekarang gak bisa kumpul, kita pindahkan ke virtual. Ikut-ikut narasi begitu kan. Atau yang kemudian yang kedua, akhirnya kawan-kawan dari Muhammadiyah, Umbama, Mas Ganjar besok datang ya, kita mau tablik akbar, kita mau gelar wayang dan seni. Maka seni kemudian menjadi tempat yang menarik untuk mengundang orang, datang dan kemudian maji bareng-bareng. Jadi kalau liat lainnya seperti apa, hari ini mulai terbuka, mulai bagus begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tambah baik. Insya Allah mudah-mudahan tambah baik. Oke. Mas Ganjar, terima kasih ya Mas sudah berkenan diskusi, ngobrol-ngobrol sama saya dan Abi sore ini Mas. Sama-sama. Sama-sama sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat puasa Mas Ganjar. Insya Allah sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Ganjar. Baik, itu dia tadi perbincangan dengan Mas Ganjar Pranowo. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya di Siap dan Siap Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.